Salam Bapak Ibu, sayang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Pastor Message pada hari ini. Pastor Message pada hari ini, saya beri tema Percaya Saja. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut percaya saja dan anakmu akan selamat. Saya ulangi, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut percaya saja, anakmu akan selamat. Saudara, ketika Yesus melayani tiga setengah tahun di muka bumi ini, Pelayanannya disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujijat. Termasuk ketika kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, Anaknya sudah meninggal, Meminta Tuhan Yesus membangkitkan kembali. Tetapi orang-orang di sana sudah ngomong, Udahlah, anakmu sudah mati. Tidak usah menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, Janganlah takut percaya saja. Janganlah takut percaya saja, Anakmu akan selamat. Anakmu akan selamat, akan hidup kembali. Jadi, Saudara apa yang membuat saudara takut saat ini? Keadaan saat ini, Kondisi dunia saat ini, Perang, Kelaparan, Harga-harga naik, Itu semua menakutkan. Ada pujian mengatakan, Zaman sekarang berjagalah, Dunia sedang bergelora. Kiri-kanan, Ada kabar mencemaskan, Menakutkan, Berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada Tuhan Yesus Kristus, Sumber kekuatan kita. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 3 ayat 5, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi, Siapa saudara yang saat ini saudara percaya? Kepada siapa saudara meminta pertolongan? Kepada orang lain kah? Kepada Saudara, Atau teman? Tapi firman Tuhan mengatakan percaya Kepada Tuhan Dengan segenap hati. Segenap hati berarti kita percaya 100% Bukan percaya hanya 25% Bukan percaya hanya 50% Tapi percayalah 100% Segenap Dengan segenap hati kita Dengan segenap kekuatan kita Dan Jangan Bersandar kepada pengertian kita sendiri Menurut kita Begini bagus Menurut kita begini yang benar Tapi percayalah kepada Percayalah kepada Tuhan Percayalah kepada Tuhan Firman Tuhan mengatakan Dua Tawarih 20 Ayat 20 Saudara Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan Kamu akan Tetap teguh Ya Percayalah kepada Nabi-Nabinya Dan kamu akan Berhasil Jadi Iman percaya kita Kita tetap percaya kepada Tuhan Mata kita tertuju kepada Tuhan Ya Jangan setengah-setengah Jangan bimbang Jangan ragu Kita percaya Di dalam Tuhan Ada kekuatan Di dalam Tuhan Kita dikuatkan Di dalam Tuhan Kita akan tetap teguh Dan Di dalam Tuhan Kita akan berhasil Percaya Saja Itu pesan Pastor Mesej Saya pada hari ini Tuhan Yesus Memberkati Saudara Terima kasih Terima kasih.